Dream Big Dreams That's what I always said, right? Hey, hey, hey Selamat bergabung kembali di channel BB69 Sobat BB69 Pada episode kali ini Saya tidak hanya sendirian aja Saya bersama dengan Arthur Apa kabar Arthur? Apa kabar? Selain itu juga saya bersama dengan Uncle Aska Hiong Askar Halo semuanya Halo Arthur Halo Oke, nah kali ini kita mau bahas apa nih Sing 2 Sing 2 ya Nah film animasi ini baru aja main di bioskop ya Dan istilahnya ini cukup seru itu ya Iya, sangat seru Sangat seru Nah ini disuruh dari siapa nih? Direkturnya siapa namanya? Garth Jennings Nah Garth Jennings ya Dan ini memang merupakan istilahnya Sambungan daripada yang pertama Kalau yang di sing pertama Kalau yang di sing pertama kan kita kan Mereka itu dikumpulkan Nah di sing kedua ini ternyata itu mereka berusaha untuk mempertikan diri Bahwa mereka ini bukan hanya artis lokal itu ya Mereka mau Mereka mau di global Di global Dan lebih besar lagi Nah Oke nih Sekarang nih Arthur mau nanya apa nih? Ke Uncle Aska Young Askaru Uncle Aska What is your expectation for this movie? Oke Oke bahasa Indonesia ya Iya ya gak apa-apa Minder nanti kalau ngomongin inggris sama Arthur Ekspektasi adalah Ketika nonton sing yang pertama Itu ya udah hanya segedar film konser yang tidak begitu berbekas Film musical Karena banyak banget film musical pilihannya Dan kayak musical animasi itu bukan prioritas Sebagai tontonan gitu Apalagi dengan Saya yang umurnya Sangat-sangat jauh dengan Arthur ya Jadi kurang Tertarik sebenarnya Tapi ketika nonton sing dua Karena oh ternyata sing dua ini Ini ada sequelnya gitu Ya udah ditonton Wow ternyata Karena saking lamanya udah gak pernah nonton konser live gitu Begitu ada film beginian Rasa-rasa ingin menikmati konser itu Terwujudkan lewat film ini Dan juga visualnya cantik banget gitu deh Nah kalau Arthur sendiri apa tuh Waktu misalnya kalau diajak nonton sing dua ini Kamu berharap apa nih? Saat aku melihat Tyler Nanti ada kayak tiba-tiba ada karakter baru Dari kan sing satu cuma kayak beberapa karakter Mau coba membuat film yang bagus Nah tiba-tiba di sing dua Saya mengekspektasi ada brand new karakter Ya betul ya Arthur ya Karena yang sing satu kan juga Mereka itu kan baru dikenalin satu persatu Yang si gajah Terus ada si apa Landak Landak Si gorilla ya Gitu ya semuanya Dan disini itu ternyata itu mereka itu udah Udah memulai karir mereka ya Menjadi bersama-sama Benar Nah kalau saya pribadi itu juga nonton ini Ekspektasinya juga Misalnya ya Berharap nih Ini mau dibawa kemana nih Saya ekspektasinya sih mungkin Tidak terlalu berekspektasi apa-apa Tapi saya berharap itu ada lagu-lagunya nih Lagu-lagu keren nih Lagu-lagu kerennya Yang bakal munculin apa nih Kan penasaran juga kan ya Seperti itu Namanya aja sing Namanya aja sing Jadi pasti lagu Betul Nah ada pertanyaan lagi Apa yang disukai dari film ini Yang ke Aksa Aksa Yang apa ya Sorry Lagu yang disukain Apa yang disukai dari film ini Oke Yang disukain adalah Karena ini ceritanya fabel ya Cerita tentang binatang-binatang Yang ternyata Mereka itu Memasukkan karakter binatang itu Bukan sekedar Oh ada binatang A Binatang kucing Atau binatang gorilla Itu Mereka Sampai Sedalam-dalamnya Mengetahui karakteristik Masing-masing gitu Kayak Chameleon Chameleon itu Kayaknya yang emang Pemalas Lelet Tapi bawel gitu Jadi mulutnya gitu Terus ada serigala putih Yang kelihatannya itu Emang powerful Yang gitu Ternyata Bener nih Emang ada serigala Kan emang kita terkenal Serigala itu licik Karena ini diwujudkan Dengan karakter Yang licik juga Jadi Kita ngelihat binatang itu Kayak personifikasi manusia Gitu Iya Dan itu Kita ngerasa Oh mereka bukan binatang Mereka itu juga manusia Tapi ada wujudnya Oh Si A ini ini Si B ini ini Itu kelihatan sekali Gitu Jadi yang Menyenangkan adalah Walaupun mereka Wujudnya binatang Tapi kita melihat Itu ada di diri kita Masing-masing Sebagai manusia Dan itu Yang bikin seru filmnya Gitu deh Nah kalau Arthur Yang kamu suka dari film ini Apa nih Karakter-karakternya Itu kreatif Dari Dari hewan Jadi Hewan lain Gitu Dan musiknya Perfect Untuk scene-scene Di Setiap scene Pokoknya nanti ada lagu Kadang-kadang gak ada Tapi Mosnya itu Pasti ada lagu lah Yes Kalau binatang Yang favorit Karakter favoritnya Arthur Apa? Yang singa Yang singa Kenapa? Wow Sang legenda ya Kenapa? Kenapa? Favorit kamu kenapa singa? Karena musiknya bagus Dan Keren lah Karena musiknya bagus Dan keren Wow Oke Lalu papahnya nih Dengerin musiknya Singa ini Nah Kalau Uncle Aska apa nih? Yang favorit nih Karakter favoritnya apa nih? Karakter favorit Sebenernya Portia 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 Itu Yang memang Anggun Dan Walaupun sedikit manja Tapi karakter ini Kelihatan Apa ya Punya aura yang Bagus gitu Aura yang menarik Perhatian lah Dengan Sisi eleganya Musiknya Ketika Nyanyi lagunya Alicia Keys Yang Sisi On Fire Ini personifikasinya Bagus banget Cocok banget Sama lagunya Jadi Portia deh Portia Yang Yang paling ini ya Bukan si Alfonso Siapa Si Buffalo Buffalo ya Alfonso itu yang Rambutnya Itu gak nyangka Si Farah William ya Iya itu Farah William ya Gak ada nyanyi juga Kan dia Kayak Kurang Cuma Cuma ngomong-ngomong lah Ya Benar sekali Nah Kalau Kalau saya pribadi ini Kalau Saya pribadi yang Saya suka dari film ini Ya Tadi itu Film ini Seolah-olah ini Kita dibawa Kedalam Sebuah konser Dan ini bener-bener Tadi yang Arthur bilang itu Musiknya itu Setiap scene Di musiknya itu Bener-bener Cocok sih ya Dalam arti ya Dalam arti ya Pas banget Dan Mempergunakan Dengan Hormat Kita Tanda putih Dengan hormat ya Dalam arti kan Ada beberapa kan Sayang sekali itu Film-film musical itu Saya memakai musiknya itu Sayang sekali Tidak maksimal Itu bener-bener Sangat disayangkan Nah Kalau di sini ini Bener-bener pas Dari setiap scene Untuk perkenalan Tantar tokonya Terus Habis itu digabungkan Dengan adegan yang Animasi juga gak main-main lah ya Misalnya yang banyak Asal-asalan Dan ini Walaupun Misalnya bukan Kita ngomong kan Biasanya animasi Wah Disney, Pixar Tapi ini Jangan salah Universal ini Ini keren banget nih Betul itu Betul Nah kalau Kalau karakter yang Saya suka itu Apa ya Yang gorilla kali ya Mungkin ya Karena dalam arti itu Dilihat itu Dari awalnya Perkembangan karakternya Kan kalau di scene pertama Kan dia harus membuktikan Pada sang ayah ya Ayah ya Betul Dan yang kedua ini Ternyata sang ayah itu Mendukung dia Maka menjagai dia Ya benar Ayahnya Ayahnya jadi bodyguardnya ya Nah terus Apalagi kalau yang karakter Pas dia lagi apa Lagi latihan Itu ya Yang jatuh-jatuh apa Sama si Ketan-ketan Istilah yang mana Pertanyaan dirinya itu kan Sempat terburuk Tapi akhirnya itu Dia bisa bangkit lagi nih Seperti itu Bener banget Oke Ada Ada pertanyaan lagi Lagu apa yang paling disuka? Lagu Oke Lagu apa yang paling disuka? Ya tadi pertama Udah dibahas ya Tentang si Forsha yang nyanyi lagu Alicia Keys Karena bukan anak klasik banget Kayak Papa Jawan yang U2 gitu Banget kan Kayaknya lebih Ngepop aja gitu Yaitu si Gorilla Ketika dia nyanyiin Lagunya Siapa namanya? Sean Bukan yang di cafe Yang waktu dia Makan ice cream Sama kucing Oh yang disini tuh Iya Iya Aduh lupa Sean siapa Aduh Aduh Soalnya Lagu-lagunya kan top 40 ya Jadi Emang heavy rotation gitu Di kuping Tapi begitu Lagunya siapa Itu kadang suka Miss Ini siapa ya Terlalu banyak lagu Iya Tapi Entah kenapa Kita jadi Aroke aja gitu Setiap lagu Dia berputar Kita ikut Bernyanyi Bukan Mengawang-ngawang Atau Ini lagunya siapa Ya enggak Tapi kita semua Tahu nih liriknya Dan Kata Mas Setiawan Tadi Segala liriknya Itu emang Masuk ke Plot Plot cerita Semuanya make sense Semuanya Sesuai Dipasukannya Dengan pas Dan jadinya suka Kalau Arthur Apa nih Agustus Kanya Tipitos 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 I don't see You tipitos Ya 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 Tipitos Tipitos I can Ya ya Kenapa Tergunggu Lucu Lucu Dan aneh Itu Gampang Terngiang-ngiang juga ya Langsung Hapal lah Ibaratnya Iya Kayak sekali Dengar lah Bener Banget Otak Saya Diputer-puter Terwati Nah itu Kalau saya pribadi Itu Sukanya itu Apa Stuck in the moment Terus ya Lagunya YouTube Otomatis Karena Dalam arti Itu juga Pas kebetulan Sini juga Sangat-sangat Berarti Dalam arti Untuk kebangkitan Dalam arti Dimana Kalau kita lagi Down itu Stuck in the moment Itu ya Harus punya Berani Saya harus berani Bangkit Benar-benar sih Lagunya sih Pas banget sih Dalam arti Bagus sih Mengenai Pembelajaran Mengenai Saya Kalau kita gagal itu Kita harus berani Untuk bangkit lagi Betul ya Terus abis itu Lagunya juga Megah sih Lagunya megah 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 Banget Nah Ada Pertanyaan lagi What is your Favorite scene? Favorite scene Favorite scene Ketika Oh ya Karakter yang menarik juga Itu adalah Pasang suami istri Yang babi ya Itu juga Oke Karena karakter Ibu babi ini Kayaknya dia Kersangkutan Terasa tersingkirkan Tersingkirkan Sama si Porsche Terus dia ada Down momentnya Gitu Dia kayak Aduh Kayak minder dia Gitu Tapi ketika Dikasih kesempatan Dia dapet momen Untuk menyelamatkan Si Koala Gitu Itu momen-momen Yang Apa ya Mengharukan Dan turning pointnya Bagus banget disitu Gitu Dan itu Kayaknya Ah gitu Dia akhirnya bisa Terjun Bisa berani Dan gak cuma terjun Tapi dia menyelamatkan Orang yang berjasa Sama dia Untuk mengorbitkan dia Gitu Jadi pemeran utama Itu Bener-bener plot Yang menyenangkan Dan lagunya juga Bagus banget disitu Lupa tapi ketika Tau itu nyanyi Gitu Udah bagus banget Kalau Arthur Apa Yang suka Momen Yang pas terakhir Yang pas singannya Mungkin itu Kan sedih Karena Istrinya mati Kan Tetapi kan Katanya Landaknya Kalau gitu Emang Istri kamu Mau Kamu kayak gini Abis itu Ya Dia jadi Jadi Berani Udah diberani Main gitarnya Lagi Yes Betul banget Dan itu juga Mengharukan ya Ketika tiba-tiba Ada back sound Suara gitar Dari belakang itu Iya Dia nyanyi Gitu Jiwa-jiwa orang tua Dan anak mudanya Bercampur disitu Ini saya gak ngajarin Iya Keren Keren Iya Iya Nonton itu Kan Angkel Aska kan Suka yang Yang mengenai Suami istri babi Yang pik Keluarga pik Sama anak-anak Nah Menurut Arthur gimana tuh Keluarga piknya itu Lucu Kadang-kadang Aneh Kadang-kadang lucu Iya Siva-siva Ketakutan Iya Kalau anak-anak Semojak itu Gimana tuh Tur Takut Anak-anaknya Ada di hotel Semojak itu Semuanya Mungkin Benerannya Arthur juga gitu Kali ya Kalau di hotel Ketemu coklat Ini hari terbaikku Dia bisa berenang sama coklat Pondue Coklat pondue Aneh ya Kamu gimana Kayak gitu gak Mantul gak Enggak Enggak Lebih ke Apanya Atau aku sendiri ya Ketemu coklat Kayak bahagia gitu ya Iya Iya Ini sih Keren Keren sih Mbak Saska ya Yaitu filmnya ya Dalam arti-lam artinya Wajib Dalam arti Pas waktu Arthur dengerin lagu-lagunya Gak Arthur juga Ada beberapa Arthur kenal Arthur ya Kayak yang Saya gak kenal tuh Soyo juga Ternyata itu Arthur tau ya Lagu Soyo ya Soyo Terus A Sky Full of Star Yang suka Sering binganyi Pas audisi itu Ya Lalu Kan banyak tuh ya Itu banyak lagu-lagunya Ternyata itu Juga Top 40 Yang tadi Mas Saska bilang itu Dan Islame itu Walaupun hanya sebentar Itu Kayak lagu Eminem Segala macam itu Ternyata ada Kadang Lucu 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 Bener-bener Lucu Apalagi yang Kepalanya muter tuh Ya Itu Aneh Sama serem Kadang-kadang Lagunya si Billy Eilis ya Iya Itu Itu Waktu Billy Eilis itu Bagus banget itu Dan ketika Momen Ada lirik Duh Gitu kan matanya Dia keputar ya Jadi lucu Momennya dipasin Gitu Aduh Ini yang Emang serius Dia masukin lagunya Tuh gak cuman Masukin doang Tapi sequensinya Dipasin Kayak video clip Baru lah Gitu Keren banget Betul-betul Nah Sekarang nih Ini temen-temenan saya Gak pernah nanya nilai nih Kalau Artun Kalau kamu menurut kamu Nilainya berapa nih Sekonnya Sepuluh lah Sepuluh per sepuluh Wow Oke Oke Sama Enkanto suka mana Nah Kalau Kalau choice of music Sing Dua lah Choice of music Sing dua Oke Terus kalau Kalau dari film Segi cerita Kalau ceritanya Enkanto Lebih Menarik lah Kenapa Karena Kayak Misalnya kayak Anaknya Gak dapat magic Tapi keluarganya Semuanya magic Abis itu Enkanto Juga Rumahnya Jadi retak Ininya Itulah Interesting Oke Oke Jadi dari Kalau Enkanto Dari segi lagu Milih sing dua ya Karena Lebih sering denger ya Lagu-lagunya Iya lebih banyak Yes Lagu-lagunya baru ya Jadi kita masih Kenalan dulu Sama lagunya Tapi kalau ini kan Yang dengerin Betul Betul Nah itu Salah satu kelebihan Dari saya Film musikal Yang memakai lagu-lagu Yang sudah Terkenal Ya Mempunyai resiko sih Baik itu Tadi itu Saya jelaskan itu Dipergunakan secara maksimal Atau malah menjadi Misalnya menjadi Song Kayak beberapa Film musikal Yang nanti Saya akan disayangkan itu Ternyata itu Jadi malah kurang bagus sih Oke Oke Nah mas Aska sendiri Gimana mas Aska? Kalau dari Misalnya dari skornya nih Kalau ditanya Skor Kalau dari skor Mungkin Sembil Ya sembilan lah Sembilan Dari sepuluh Itu Sudah cukup memuaskan Karena Cinematic experience-nya itu Memang Maksimal gitu Soalnya setelah nonton Coba-coba dengerin lagu Di Spotify Iya Mereka gitu Walaupun di cover Magic-nya itu berkurang Karena gak ada visualnya Iya Kita kalau Kita dengar dari itu Gak ada gambar Jadi kayak aneh Gitu lah Iya bener Jadi gak ada nyawanya kan Karena digambarin Sama ada sentuhan Momentum Sinsin yang menyentuh itu Jadi Wow ini baru magic Gini gitu Kalau di bioskop ya harus Kalau di TV Gak ada rasa sih Bener-bener Itu aja ya Arthur Iya bener Kita teman Bagi sekarang Kemarin di bioskop Joget-joget juga ya Kita ya Iya Bener Emang harus Kalau bisa teriak Nyanyi-nyanyi bareng itu Karaokean bareng Iya sih Dede juga Joget-joget juga ya Iya Kita kayaknya Keluarga-joget semua Dan sesuai dengan lagunya Generasinya Oke oke Nah sekarang nih Mas Aska Untuk penutup nih Israe Kata-kata terakhir Ajakan Atau Israe Mengenai film ini Untuk Sobat Yang berkesan Yang berkesan dari Sing Dua Atau pelajaran Dari Sing Dua ini Adalah Sebuah Kesempatan Ketika kita Diberi kesempatan Untuk Melakukan sesuatu Itu Opportunity itu Harus kita ambil lah Kayak Kalau kata Avengers Endgame Kan whatever it takes Jadi kita Apa yang ditawarkan Langsung ambil Gitu Dan si Koala ini Dia sebagai orang yang Sebenarnya kurang pengalaman Untuk menjalankan Sebuah teater Tapi ketika dia disupport Oke mau buat ini Enggak gitu Mau gitu Dia percaya diri dulu Entah gimana Nanti prosesnya gitu Yang penting itu Dia pede Dia melakukan Dan apa yang dia ucapkan Itu dibuktikan Dengan perbuatan Itu sih Value-value itu Yang Akan Menjadi garis besar Di film ini Dan si Koala Membuktikan Sebuah pembuktian lah Dan Teaternya pun Valid ya Itu keren banget Itu secara musikal Secara konsep Sci-fi Ada Luar angkasa Ada volcano Itu bagus banget Itu padahal animasi Gitu Kalau misalkan kita Nonton teater Di dunia nyata Eksekusinya gitu Keren banget Gitu deh Iya Mantap Mantap Tur Gimana nih Tur Kalau menurut kamu Film ini Harus ditonton Atau Bisa Gak usah ditonton Harus ditonton Karena Humornya itu Untuk anak-anak juga Dan Dan Musik-musiknya Juga Ada Lucu-lucu Dan Kalau Yang paling benar Kita nonton Di sinema Karena Lagunya Jadi lebih besar Dan bisa Didengar Lebih bagus Dan Bisa Lebih seru Di sinema Karena Mantap Mantap Ini Kalau ketemu Arun Kita Sohib Banget ini Keren Bukan karena Di sinema Bisa makan Ia juga ya Tur Iya Di popcorn Biasa kita Bisa Di rumah Kalau kita Beli Boleh 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 Tinggalkan Kalau bawa rumah Jadi kacang Si Bokar Semua Oke 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 Emang bener sih Ini film Salah satu film Yang wajib Bukan wajib Sebaiknya Sebenarnya itu Sebaiknya Mungkin dalam arti Kan sekarang Memang Kita bilang itu Pandemi Itu Mulai Ada beberapa Naik lagi Tapi yang pasti Yang penting itu Kita harus Jaga Jaga protokol kesehatan Dengan benar-benar Kalau kemarin sih Kebetulan kita Gak Bawa makanan Kemarin Gak beli makanan Kemarin Enggak Karena sih Kita Karena Kita Udah Makan dulu Karena Lagi Kayak gini Sebaiknya itu Pake masker Semuanya Kursi Kita Tetap Seprotin Segala macam Jadi Tetap Ada sini Sebaiknya Misalkan Kalian Memang Kesempatan Kita Nonton Bioskop Kenapa Karena Experiencenya itu Terbaik Terbaik Kiri kanan Jadi bisa joget Tur All around you Katanya Gimana Kok malu Kena denger Surrounding Ngomong All around you Diam Pelan-pelan Dia Ya Betul All around you Mantap Oke Oke Jadi Kayaknya Kali ini Udah Sekiranya Kali Tur Sekian Untuk episode Kali ini Terima kasih Untuk Siapa Uncle Aska Terima kasih Untuk Untuk Memberi Kesempatan Untuk Ngobrol-ngobrol Baru kita Mungkin Lain waktu Kita akan Bahas Film-film Lainnya Tentunya Tangan Tema Yang Berbeda Oke See you 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 Terima kasih.